Nah jadi kayak gini guys disini saya akan kasih solusi agar timah solder itu nempel di baterainya guys ya Nah jadi disini saya akan kasih solusi agar nempel timah solder guys di baterainya guys Oke langsung saja disini saya akan tempelkan untuk kabelnya di sini guys nah seperti ini kita akan coba tempelkan timah ini atau kabel ini di baterainya guys ya Nah seperti ini Apakah ini menempel atau tidak ya kita coba solder saja langsung atau tempelkan seperti ini Oke kita tempelkannya ini sudah tempel udah nempel seperti ini Oke ternyata ini tidak mau nempel guys kita coba lagi ya ini kayaknya perlu lama ya kita coba tekan seperti ini nah seperti ini oke dan jika saya akan kasih solusi yang paling gitu ya untuk menempelkan timah solder di baterainya guys nah cuman menggunakan bahan ini guys ya tinggal kalian teteskan saja seperti ini dan untuk banyak ternyata ini bisa kita buat sendiri guys di rumahnya tinggal kita teteskan sedikit saja ke baterainya guys seperti seperti ini ya kemudian disini kita akan tempelkan untuk kabelnya di baterainya guys seperti tinggal kita panaskan saja seperti ini nah tinggal kita panaskan atau tempelkan seperti ini untuk kabelnya maka ini otomatis untuk kabelnya itu akan nempel guys nah jadi ini sudah nempel ya kita akan coba nah jadi seperti ini untuk tampilannya atau hasilnya guys ini mantap sekali kita coba congkel ternyata ini ini susah banget guys ini ampuh banget ya bisa ini nempel banget guys Oke dan untuk cara membuat ini sangat gampang sekali guys tinggal kalian sediakan saja untuk baterai bekas yang ada di rumah kalian ya hanya jadi disini saya ambil untuk baterai bekas remote TV guys ini untuk remote nya sudah mati ya biasa dan disini kalian tinggal manfaatkan saja untuk baterai yang sudah matinya guys jadi sepertinya ini baterai yang kecil seperti ini dan jadi disini kita buka dulu untuk plastiknya seperti ini guys kita akan buat untuk racikannya ya jadi seperti ini nah jadi ini kita akan lepaskan untuk isi dalamnya atau kita buang saja untuk isinya guys nah jadi disini gunakan tangan agar lebih mudah guys untuk kita proses proses melepaskan isi dalaman dari baterainya guys ya nah jadi seperti ini jadi ini kita akan congkel untuk yang panjangnya di dalamnya guys ini agak susah ya tinggal kita tekan saja untuk baterainya seperti ini ya jika susah di congkelnya agar remuk untuk isi dalamnya kita remukkan saja seperti ini agar hancur ya si dalamnya kemudian kita campur seperti ini guys oke ini sudah keluar ya seperti ini guys dan selanjutnya kita gunting bagian utuhnya ya seperti ini guys nah ini kita gunting saja seperti ini aja seperti ini nah seperti ini guys kemudian kita potong seperti ini nah jika sudah seperti ini kita potong ya guys ya nah jadi agar lebih mudah untuk proses melepaskan isi dalaman dari baterainya guys seperti ini nah kita buka isinya ya ternyata seperti ini guys nah jadi ini kita akan ambil bagian luarnya saja atau bosennya guys jadi disini kita ambil saja dan disitu untuk isi dalamnya kita buang saja guys nah seperti ini ya kita tinggal ambil saja untuk seringnya guys seperti ini ya nah jadi ini sudah kita bersihkan seperti ini nah jadi ini kita akan ambil guys yang ini ya nah jika sudah seperti ini kita akan potong kecil kecil guys dan kita siapkan untuk wadahnya guys jadi seperti ini saya menggunakan gelas ya Nah jadi saya kita akan gunakan bagian bawahnya saja yang seperti ini kemudian untuk saing dari baterainya kita potong potong kecil-kecil guys seperti ini ya Nah jadi disini kita potong-potong untuk saing dari baterainya guys ya nah seperti ini kita potong-potong sampai kecil guys nah jadi seperti ini menggunakan gunting guys Nah jadi seperti ini untuk hasil yang sudah kita potong untuk baterainya guys nah jadi seperti ini ya dan selanjutnya disini kalian sediakan saja untuk pembersih lantai guys jadi disini saya menggunakan pixel guys pembersih lantai ya Nah jadi kalian tinggal campurkan saja untuk pembersih lantainya ke baterainya guys tinggal kita teteskan saja seperti ini nah kita akan teteskan untuk pembersih lantainya atau kita campurkan guys nah jadi seperti ini nah kita teteskan saja seperti ini maka untuk airnya ini akan berbusa guys nah seperti ini berbusa guys tinggal kita tunggu saja jika sudah dicampurkan untuk pembersih lantainya guys jadi disini kita diamkan saja dulu guys ya Nah jadi disini kita diamkan saja sampai kurang lebih 5 minit guys agar untuk campuran dari bahan ini tercampur merata guys ya Nah jadi disini kita kita tunggu sampai dengan kurang lebih 5 menit guys nah jadi ini lagi proses ya ini sudah bermusnah guys kita tunggu saja sampai 5 menit ya tapi guys Oke nah sekarang sudah lima menit lebih ya guys ya Nah jadi disini kita akan coba tempelkan ya untuk campurnya di baterainya guys Apakah kita akan coba dulu tanpa menggunakan cairan ini guys ya Nah jadi disini saya tanpa menggunakan cairan ini kita tempelkan saja untuk kabelnya ya ke baterai Apakah ini nempel atau tidak guys kita coba bandingkan ya Nah jadi hasilnya seperti ini guys Nah seperti ini ini hasilnya sudah nempel guys kemudian kita akan congkel menggunakan kuku guys apakah ini kuat atau tidak ya Oke ternyata ini bisa kalian lihat ya ini sang langsung lepas guys Nah jadi sekarang saya akan coba untuk ramuannya guys kita coba teteskan saja sedikit ya Nah tinggal kita teteskan ke tengah seperti ini ya di baterainya kemudian tinggal kita tempelkan lagi guys Nah nah jadi seperti ini ya kita coba perbandingannya guys Nah kita panaskan atau kita lelehkan untuk timahnya agar lebih menempel ya ke kabelnya Nah jadi seperti ini kita tinggal tempelkan seperti ini saja guys Nah dan lihat untuk perbedaannya ya setelah menggunakan plug dan tanpa menggunakan plug dari ini guys ya nah ini plug buatan sendiri guys ini paling mudah ya dibuatnya Oke ini sudah nempel guys sepertinya nah jadi seperti ini hasilnya sekarang kita akan coba lepaskan menggunakan kuku dan ternyata ini susah banget guys nah ini langsung nempel yang langsung nempel kuat guys ya mantap sekali tuh ini perbedaannya jauh lebih berbeda guys nah jadi ini langsung nempel ya nah jadi solusi yang paling ampuh kalian bisa coba ramuan ini guys nah jadi ini saya sudah menempelkan di satunya lagi untuk baterainya nah jadi seperti ini hasilnya ini sangat kuat sekali guys ini baterainya sangat kuat ya seperti ini mantap sekali guys Oke guys semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya guys oke terima kasih bye ya